Intro Jemaat dan simpatisan GKI Keranggan yang berkasih Tema renungan harian kita pada hari ini 20 Februari adalah Sifat Toksik, Bisa Membunuh Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kisah para rasul 7 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34 Dengan Nats Alkitab terambil dari kisah para rasul 7 ayat yang ke-30 Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Apa istilah orang yang suka membuat orang lain susah Suka iri hati dan menjelekkan, bahkan memfitnah orang lain Serta suka menghasut untuk memusuhi orang yang dia benci Jawabannya adalah orang toksik Toksik berarti racun Karena orang seperti itu sama dengan racun Sikap toksik bangsa Israel ketika dalam perbudakan di Mesir menyebabkan Musa melarikan diri ke tanah Midian Menjadi gembala di sana selama 40 tahun Hingga diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel Dalam perikop yang kita baca hari ini Stefanus berkata bahwa dia sudah sangat mengenal bangsa toksik itu Karena sejak masa Musa Nenek moyang mereka sering menolak Dan memusuhi bahkan membunuh orang yang tidak disukai Bahkan Yesus Kristus, Putra Allah Mereka bunuh Selanjutnya kita melihat Ucapan Stefanus itu semakin membuat bangsa Yahudi marah Dan merajam Stefanus hingga tewas Adakah orang di sekitar Anda termasuk tempat Anda sekolah Atau tempat Anda bekerja yang kelakuannya membuat dia disebut toksik Atau jangan-jangan kita sendiri memiliki sifat toksik Saudara Bukanlah suatu kebetulan Anda membaca renungan ini Karena melalui renungan hari ini Tuhan mengingatkan Anda untuk berhati-hati dengan orang toksik Atau segera bertobat Bila Anda sendiri adalah orang toksik Ingatlah hikmat Tuhan adalah kebalikan dari sikap toksik Sebagaimana Jakobus 3 ayat 17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Beramah Penurut Penoblas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak Dan tidak munafik Oleh karena itu setiap saat Dan di setiap kesempatan Kita harus mengevaluasi diri kita Sehingga bila kita menemukan ada sedikit saja rasa iri Benci Atau bahkan dendam Segera bertobat dan dengar baik-baik bimbingan roh kudus Sehingga benih-benih sifat toksik tersebut Tidak dapat tumbuh subur Dan segera sirna dari diri Anda Demikianlah renungan harian kita pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Tolonglah hambamu ini Sehingga hamba dapat selalu hidup Sebagai orang yang murni Pendamai Penublas kasih Dan tidak munafik Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!